selamat menikmati membaca Quran Surat Al-Fatihah dan juga doa sebelum belajar kita tundukkan kepala kita kita pejamkan mata, kita tengadakan tangan kita, seraya memohon kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan dalam proses belajar kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas shiratul mustaqim shiratul ladina an'amda alayhim ghairil ma'udubi alayhim ghairil ma'udubi alayhim walabdallin rabbi firli wal walidayya walil mu'minina amin bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyya warasullah rabbi sidani ilma warizukani alhamdulillahirrahmanirrahim amin ya rabbal alamin alhamdulillahirrahmanirrahim nah selanjutnya kita akan menuju pada materi pembahasan disini ada dua kade yang pertama yaitu menelaak keberagaman sosial budaya suku dan ekonomi masyarakat di Indonesia nanti akan ditambahin terkait sama keberagaman kesejahteraan dan juga pendidikan kemudian menelaak persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia nah untuk KI 3.3 dan 3.4 ini sebenarnya sudah dibahas sama Bu Evi pada pertemuan sebelumnya nah terutama di 3.4 menelaak persatuan dan kesatuan bagaimana kita mewujudkan suatu negara yang sejahtera yang mencucung tinggi persatuan dan kesatuan suatu negara nah ini nanti kita kaitkan dengan hak dan kewajiban kita sesuai dengan pasal-pasal undang-undang tahun 1945 nah baiklah anak-anak disini kita belajar tentang keberagaman dulu ya keberagaman negara Indonesia negara Indonesia adalah negara yang sangat besar yang kaya akan sumber daya alam jumlah penduduk dan juga ragam budayanya perbedaan dan kerapgaman kebudayaan sosial bukanlah menjadi masalah dalam pembangunan tetapi menjadi sarana penunjang dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila yang kelima nah disini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya keberagaman yang pertama adalah kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau ya penduduknya mayoritas di wilayah agraris nah kemudian yang kedua adalah kondisi iklim dan keadaan alam perbedaan mengakibatkan munculnya cara hidup dan karakter setiap suku bangsa juga berbeda-beda jadi disini negara kepulauan setiap pulau mempunyai suku nah dari suku itu tadi menghasilkan suatu karakter atau cara hidup yang berbeda dari iklim kondisi iklim di setiap wilayah di setiap kepulauan yang berbeda mengakibatkan cara hidup dan karakter setiap suku bangsa yang berbeda dan yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan asing yang membawa kebudayaan asing yang berkulturasi dengan kebudayaan asli di Indonesia artinya disini kebudayaan asing bisa dari turis mancanegara bisa dari pelaut asing bisa dari juga warga negara Indonesia yang tinggal di negara luar Indonesia sehingga ketika pulang membawa kebudayaan asing nah tentunya disini ada filterisasi dan juga adopsi berikutnya kita mulai dari bagaimana kita bertindak atau menjaga keberagaman suku bangsa yang pertama kita selalu berkomunikasi dengan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia di Indonesia ada bahasa Jawa ada bahasa Madura setiap suku mempunyai bahasa adat masing-masing nah untuk menjaga kerukunan kesatuan maka kita wajib menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia dan yang kedua yaitu kita harus berpandangan bahwa suku bangsa di Indonesia berbeda-beda sehingga kita bisa saling menghargai dengan adanya perbedaan suku bangsa kekayaan budaya kekayaan bahasa maka kita harus saling menghargai agar apa tidak terjadi perpecahan jika kita sebagai pendatang hendaknya bisa beradaptasi dengan lingkungan baru artinya kita menyesuaikan dengan kebiasaan hal-hal baru di tempat kita berada selalu beranggapan bahwa perbedaan suku merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain artinya apa di negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke yang wilayahnya luas tentu mempunyai banyak bangsa tidak sama di negara tetangga yang luasnya juga tidak seluas negara Indonesia sehingga sukunya juga terbatas kemudian bersatu dan membuat bangsa Indonesia menjadi kuat dan maju sebaliknya perselisian hanya akan menimbulkan kehanjuran sehingga bangsa kita semakin lemah dan mudah disusupi oleh kepentingan lain disini artinya kita harus pandai-pandai memfilter informasi dari luar yang dapat memecahkan persatuan bangsa Indonesia jadi kita harus menjadi bangsa yang smart bangsa yang cerdas bangsa yang tidak melahap mentah-mentah informasi jadi untuk menjadikan informasi itu ilmu maka kita harus mengkajinya terlebih dahulu anak-anak berikut ini adalah keberagaman agama Allah Tuhan kita telah menciptakan wilayah Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa sehingga adanya keberagaman agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang maesah menjadi bagian dari kekayaan bangsa ada agama Islam Kristen, Katolik Hindu, dan Buddha kita sebagai manusia yang beradab manusia yang perlu penuh dengan toleransi kita harus menghargai keberadaannya keberadaannya apa? keberadaan berbagai agama karena semua tidak akan pernah terjadi ketika Allah tidak menghendaki jadi semua yang terjadi di sekitar kita adalah kehendak Allah S.W.T nah bagaimana cara kita untuk menjaga keberagaman agama di sini kita harus memiliki sifat saling menghargai antar umat beragama tidak hal ini bisa ditunjukkan dengan cara-cara membantu dan bekerjasama tanpa membedakan agama misalnya di lingkungan tempat tinggal kita ada kerja bakti maka baik pemeluk agama Islam Kristen maupun pemeluk agama lain ketika di suatu pemerintahan atau di suatu wilayah kita diadakan kerja bakti maka kita harus ikut bahu-membahu saling menolong kemudian tidak mengganggu umat lain yang sedang melakukan ibadah misalnya ketika ada umat agama sedang melaksanakan ibadah di gereja atau di masjid kita harus menghargai kita tidak boleh menciptakan kegaduan keramaian sehingga konsentrasi mereka-mereka saat beribadah jadi terganggu karena tujuan kita adalah untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Tuhan Allah pencipta alam semesta termasuk kita nah yang berikutnya adalah menghormati umat agama lain yang sedang menjalankan ibadah seperti tadi menjelasannya sama menghormati jadi ketika teman kita memiliki agama lain berbeda dengan kita ada waktu untuk beribadah maka kita harus mempersilahkan kita harus menghormati agamanya berikutnya adalah keberagaman tingkat pendidikan dalam suatu lingkungan tempat tinggal terdapat keberagaman tingkat pendidikan sikap saling membutuhkan dan menjadikan keberagaman itu sebagai sebuah kekayaan kemudian untuk itu penting agar kita tidak mempermasalahkan adanya keberagaman tingkat pendidikan hal yang terpenting adalah saling menghormati membangun persatuan dalam hidup secara damai walaupun ada perbedaan perbedaan di masyarakat jadi status dia lulusan SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi ketika kita terjun ke dunia masyarakat maka kita harus fokus pada tujuan kita di masyarakat itu apa oke jadi jangan hei kamu lulusan SMA hei kamu lulusan Alia hei kamu lulusan MI jadi mempermasalahkan latar belakang pendidikan kemudian keberagaman budaya keberagaman budaya disini ada keberagaman rumah adat pakaian adat bahasa daerah tarian daerah keberagaman upacara adat dan pertunjukan kesenian keberagaman lagu daerah dan alat musik tradisional misalnya di Jawa rumah adatnya apa pakaiannya apa bahasanya apa tarian daerahnya apa upacara adatnya dan pertunjukan keseniannya apa kalian harus tahu disitu nanti ketika kalian terjun ke dunia masyarakat bertemu dengan mereka yang mempunyai kebudayaan lain kita bisa sharing kita bisa tukar ilmu pengetahuan dan kekayaan alam yang ada di sekitar kita nah berikutnya adalah keberagaman ekonomi keberagaman ekonomi disini kaitannya dengan mata pencarian dari mereka yang ada di daerah agraris ini pertanian perikanan perdagangan perindustrian pertambangan dan juga pariwisata nah selanjutnya adalah keberagaman tingkat kesejahteraan anak-anak kesejahteraan merupakan keadaan masyarakat yang aman sentosa dan makmur masyarakat yang sejahtera berarti masyarakat yang sudah memenuhi kebutuhannya dengan baik serta tidak kurang satu pun nah hal ini harus diimbangi dengan kepandaian kita untuk mensyukuri apa yang sudah kita miliki jadi seberapa banyak harta atau apapun yang sudah kita miliki semuanya tidak akan pernah cukup ketika kita tidak pandai mensyukurinya nah terkait dengan tingkat kesejahteraan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera diperlukan kerjasama yang baik antara pemilik usaha dengan orang-orang yang bekerja di bidang usaha tersebut nah tidak lepas dari itu untuk membentuk suatu kesejahteraan di sini harus ada keseimbangan antara hak dan kewajipan nah bagaimana untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajipan yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai warga negara harus tahu hak dan kewajipan nah seorang pejabat maupun pemerintah pun juga harus tahu akan hak dan kewajipannya jika ada hak dan kewajipan yang seimbang dan terpenuhi maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera nah sekarang wujud hubungan warga negara kita sebagai warga negara dan negara umumnya berupa peranan rule atau apa peranan atau rule ya hak dan kewajipan warga negara Indonesia tercantum pada pasal 27 sampai dengan pasal 34 undang-undang dasar 1945 nah disini dimulai dari hak hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak jadi pemerintah menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak termasuk menyediakan lapangan pekerjaan itu dituliskan di pasal 27 ayat 2 kemudian hak untuk hidup layak dan mempertahankan kehidupannya pasal 28 A hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah makanya ketika menikah itu ada undang-undangnya termasuk buku nikah itu tercatat dalam negara ya disitu ada pasal 28 B ayat 1 kemudian warga negara nah berhak atas kelangsungan hidup termasuk mengembangkan diri pemenuhan kebutuhan dasar berhak mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya intinya untuk meningkatkan kualitas hidup disitu ditulis pada pasal 28 C ayat 1 dan untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara termasuk ini pemilu ya disini ada pasal 28 C ayat 2 dan hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum disitu ditulis di pasal 28 D ayat 1 hak untuk mempunyai hak milik pribadi hak untuk hidup hak tidak disiksa hak untuk merdeka tidak diperbudak diakui sebagai pribadi dihabaruan hukum hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi disitu ditulis di pasal 28 i ayat 1 nah masih ada pasal 31 yaitu berhak untuk mendapatkan pendidikan belajar wajib 9 tahun ya sekarang hampir 12 tahun kemudian pasal 32 ayat 1 negara memajukan kebudayaan negara nasional Indonesia di tengah peradaban dunia jadi disini ada hak patent terhadap kebudayaan misalnya batik seni ya pasal 33 bumi dan air kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara nah jadi kita berhak untuk dapat mengkonsumsi sumber daya alam tapi disini tidak boleh dilakukan secara besar-besaran atau melakukan eksploitasi yang besar-besar pasal 34 fakir miskin dan anak terlantar dibelihara oleh negara sehingga ada bantuan-bantuan dari pemerintah yang dikucurkan kepada fakir miskin dan anak yang terlantar negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia disini jaminan sosial ada jaminan sosial terkait pendidikan dan juga kesehatan dan yang ketiga adalah negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak adanya rumah sakit seperti itu jadi siapapun nah disini kita lanjutkan pada kewajiban warga negara yang pertama wajib menaati hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 1 wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3 wajib menghormati hak asasi orang lain pasal 28 j ayat 1 wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan di undang-undang pasal 28 j ayat 2 dan wajib ikut dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 pasal 31 warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dari pemerintah dan wajib membiayai pasal 32 ayat 2 negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional sekian dari saya terima kasih telah menyaksikan video dengan seksama anak-anak disitu tadi sudah dijelaskan bahwa keberagaman dimulai dari keberagaman agama suku budaya termasuk pendidikan dan juga kesejahteraan ada 5 kemudian untuk mewujudkan kesejahteraan maka kita harus mengimbanginya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang mana sesuai dengan pasal-pasal yang ada di undang-undang tahun 1945 itu adalah materi yang sudah kita pelajari semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekian dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kurang jelas dan kurang baik maka Yuni mohon maaf yang sebesar-besarnya kita tutup dengan membaca surat wal asra ya kita tundukkan kepala kita berdoa amin amin ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih